Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Pasangan bakal calon independen, Hairul Saleh dan Habib Ali Al-Habsi, dinyatakan masih kekurangan syarat dukungan berupa fotokopi EKTP pendukungnya. Untuk bisa bertarung di Pilkada Banjarmasin 2020, pasangan ini wajib memenuhi lagi syarat dukungan sebanyak 5.140 fotokopi EKTP pendukungnya. Rapat Pleno Verifikasi Faktual KPU Kota Banjarmasin menyatakan syarat dukungan pasangan calon independen, Hairul Saleh, Habib Ali Al-Habsi, belum memenuhi syarat. Penyebabnya dari 40.000 lebih syarat dukungan berupa kopi EKTP yang mereka ajukan, sebanyak 5.446 dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sementara 35.433 syarat dukungan mereka sudah memenuhi syarat. Hanya saja jumlah ini masih kurang untuk memenuhi ketentuan calon independen yang wajib menyerahkan 38.000 tiga syarat dukungan. Sehingga pasangan ini wajib menyerahkan lagi syarat dukungan sebanyak 2.570 EKTP. Namun sesuai ketentuan, jumlah kekurangan ini dikali dua lipat menjadi 5.140 syarat dukungan. Nah, jadi jumlahnya itu adalah 5.140. Jadi harus menyerahkan dua kali lipatnya dari... Jadi penyerahannya itu di tanggal 25 sampai tanggal 27. Juli ini? Juli. Kemudian nantinya dilanjutkan dengan verifikasi administrasi. Setelah itu peruntutannya sama seperti yang kemarin. Dan mudah-mudahan kami bisa memenuhi itu. Karena dikali dua banyak sekali ya. Jadi 5.140. Nah, mudah-mudahan kami dari tim kami bisa melakukan perjaikan. Kekurangan-kekurangan kami akan melakukan pelabangan penutupan masyarakat itu. Kalau masih tidak cukup, tidak punya kami. Saat menghadiri rapat pleno di salah satu hotel Senin sore itu, Khairul Saleh yang masih menjabat kepala disduk capil kota Banjarmasin mengenakan pakaian dinas. Meski menjadi catatan, namun hal tersebut dinilai bukan sebuah pelanggaran. Karena yang bersangkutan belum ditetapkan sebagai calon wali kota di Pilkada 2020. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, AI News melaporkan.